Gajah 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 itu adalah satu kata yang semakin hari dalam hidup saya semakin kuat perannya jadi itu adalah salah satu judul lagu di album kedua saya yang album itu juga berjudul Gajah lagu itu bercerita tentang bagaimana saya mengajak kita untuk bisa berkompromi dan menang terhadap masa lalu yang mungkin tidak kita sukai hanya sebatas dari ceritanya sampai akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bertemu tim kreatif yang bisa membawa kita untuk bisa merealisasikan musik video dengan betul-betul menghadirkan gajah asli dalam musik videonya sehingga itu kemudian menjadi kali pertama saya bisa berinteraksi dengan seekor gajah gak seekor sih banyak gajah gajah yang betul-betul hidup di hutan disitu saya jatuh cinta karena saya merasa ternyata apa yang saya baca apa yang saya ketahui itu bahkan lebih indah aslinya ketimbangan dari apa yang saya baca nah satu hal yang sangat dramatis terjadi ketika album itu mendapat penghargaan anugerah musik Indonesia 2 tahun yang lalu kita mendapatkan 5 penghargaan pada saat yang bersamaan saya mendengar kabar kalau gajah yang saya naiki di atas musik video itu dan gajah yang membawa saya dan tim untuk bisa mungkin masuk ke dalam hutan liar itu dibunuh dan gadingnya diambil itu kenapa pada saat tahun 2015 ketika piala itu diterima saya tidak membacakan terima kasih tapi saya menyuarakan betapa kecewanya saya nah setelah itulah baru ada sorotan dan secara paralel saya berkontak sama teman-teman di WKF Indonesia saya ingin membantu apa yang bisa saya bantu saya pikir kalau orang-orang punya ruang untuk mengapresiasi musik saya saya yakin pasti masih ada ruang untuk juga bisa mengapresiasi kesedihan dan apa yang saya rasakan dan paniksi apa yang saya punya dengan gajah itu kenapa saya memilih untuk membuat gerakan peduli terhadap gajah saya rasa itu hal yang sudah sangat faktual kalau kita dikenal kemudian kita menyuarakan sesuatu pasti efek efeknya lebih banyak gitu kan lebih bisa berdampak itu juga salah satu dasar pemikiran saya saya berpikir orang-orang sudah mendengarkan karya musik saya semestinya orang-orang juga saya yakin sih saya yakin orang-orang juga masih punya ruang untuk bisa mendengarkan pemikiran-pemikiran lain yang saya punya karena tau saya musikus di atas panggung di studio rekaman, tapi setelah kita saya masih tidak saya juga punya pemikiran, saya juga punya perasaan saya bukan dana penjualan album karena itu urusannya terpisah tapi saya menjual beberapa pernak-pernik kemudian saya juga membuka laman untuk donasi langsung dan itu semua 100% diserahkan untuk membantu terima kasih terima kasih terima kasih